selamat menikmati oke teman-teman kita kembali lagi dengan dakwah channel bagaimana kabar teman-teman semoga kabar teman-teman dan kita sumusuk kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT dan selalu diberikan kesihatan oleh Allah SWT amin amin ya Rabbul Alamin oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang atau kita akan belajar tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hija'iyah atau bisa kita kenal dengan yang namanya makharijul huruf oke teman-teman kita akan belajar makharijul huruf bagaimana cara pengucapannya mulai dari hamzah sampai iya' yang pertama itu cara bacanya kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya A ini harus melebarkan mulut melebar A sekiranya tiga jari masuk oke teman-teman A A A Sampingnya itu Ba 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 jadi antara Ba bibir dan bibir ini namanya makharijul huruf bibir jadi antara bibir dua itu menyentuh Ba Ba yang ini Ta yang ini Ta kemarin Ta itu ujung lidah dan ujung gigi atas Ta Ta ada hamznya dikit Ta A Ba Ta kalau Ta Ta itu bagaimana Ta itu antara gusi atas gusi gigi atas sama ujung lidah tapi tidak boleh sampai menyentuh antara lidah sama gusi seperti itu ya teman-teman yang ini Ta yang ini Sa oke yang ini Ja kita baca dulu A Ba Ta Sa sekarang yang ini Ja 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 itu Ja Lidah dan langit-langit tidak boleh tidak boleh ada ha mes Ja tidak boleh seperti itu ya teman-teman harus harus ditekan Ja seperti itu Ja Ji Ju Baja Ju Ja Ja Ni Ja Ja Na Min Al Mujani Magi Ja Ja Ni Ja oke teman-teman lanjutkan yang ini Ha 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 Tenggorokan Tengah Ha Ha Harus ada hamesnya harus ada nafasnya yang ini Kho Kho itu ngorok ya teman-teman Kho Kho apa namanya banyak pangkal tenggorokan Kho Kho di atas di atas di atas sama ujung lidah Da Da seperti itu ya teman nyentuh beda dengan Sa kalau Sa tidak nyentuh tapi kalau Da itu nyentuh ya teman-teman kita baca A Ba Ta Sa Ja Ha Kho Da Za Da kalau Za Za itu yang mana Za itu hampir sama dengan Sa Sa Hampir sama dengan Da juga cuman hampir sama dengan Sa ya teman-teman Sa Za 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 Uzo ini langit-langit nyentuhnya langit-langit cuman tidak sampai menyentuh kalau yang Da antara langit-langit dan lidah Za seperti itu ya teman-teman tapi tidak menyentuh Za A Ba Ta Sa Ja Ha Kho Da Za Oke teman-teman sekarang lanjutkan ke Ro 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 Biasanya Ro Tafkhim Ro Tafkhim itu Ro yang dibaca tebal dimana Biasanya Ada Harukat Fathahnya Atau Ro Sukun Diawali dengan Fathah Atau Ro Sukun Diawali dengan Hamz Wasol Terus Apalagi Ro Sukun Diawali dengan Dumah Kalau Ro Sukun Diawali Dengan Ya Sukun Maka itu dibaca Tarqik Atau Titipis Oke lanjutkan Ro 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 Tidak boleh Ada getaran Lebih dari Tiga getaran Ya teman-teman Ro Tidak boleh Ro Seperti itu Tidak boleh Harus Ro 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 Seperti itu Ya teman-teman Ro 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 Seperti itu Ya teman-teman Terus Lanjutannya Itu Zain Zain Ada Ada yang Bilang Zah Atau Zain Bisa Zain Zain Atau Zah Zazizubaz Zuzan Zanizaz Naminal Muznimaz Zanizan Zanizaz Seperti itu Teman-teman Bagaimana Teman-teman Coba Dipraktikan A Ba Ta Sa Jah Ha Kho Da Z Ro Zah Oke Yang ini Zain Ini Sin Atau Sin Ya teman-teman Sin Yang tidak ada titiknya Yang tidak ada titiknya ini Namanya Sin Atau Kita baca Sa 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 Tipis Sa 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 Seperti Ta Itu ya teman-teman Cuma agak ke dalam Dikit Sa Sa Si Subas Meringis Kalau mau mengucapkan Sa itu harus Meringis Meringis Sa 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 Seperti itu Teman-teman Terus Kalau Yang sampingnya ini Yang ada titik tiganya itu Namanya Sa Atau Shin Shin Bukan Sa Tapi Shin Shin Sha Shin Shin Namanya Shin Kalau dibunyikan Bunyinya Sha 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 Shubash Harus tebal Kalau yang ini tipis Meringis Kalau yang ini Sha Mucuncu Kalau yang agak tebal Kalau yang Sha ini tebal Kalau yang ini So 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 Itu di ujung lidah So So Antara dua gigi Sama lidah Ujung lidah So So Seperti itu ya teman-teman So Jadi agak muncung sedikit Ini ada tiga Kalau so itu ada tiga Ada yang So Mucuncung So Seperti itu Biasanya itu Orang Mesir Kalau Kalau so Seperti itu Itu orang Arab Biasanya Kalau Orang yang ketiga Seperti Sin Seperti ini Tapi agak mirip dengan Sin Bukan seperti Sin Tapi agak mirip So Seperti itu ya teman-teman Itu Dari Yaman Biasanya orang Yaman Oke kita lanjutkan Sa Sampingnya Bod Bod Kalau berbunyi Bo 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 Atau Kembung Lidahnya Ke Kiri Geraham Kiri Geraham Kiri Atau Geraham Kanan Baik itu di atas Maupun di bawah Bo Biar gampang Biasanya Pipinya Kembung Kembung satu Do Seperti itu ya teman-teman Do 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 Oke Kita lanjutkan Bagaimana teman-teman Sudah Apa sudah Faham InsyaAllah Faham ya teman-teman Kita melanjutkan Yang seperti Yang ini To Biasanya Kalau yang ini Kembungnya Kembung Apa namanya Pipi sebelah Kembung Kalau yang ini Dua-duanya Pipinya kembung To Seperti itu ya To 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 Pemisah Jadi Pip Apa namanya Lidahnya Menjadi Pemisah Antara Gigi atas Dan gigi bawah To Seperti itu Kalau yang ini Uzo Lawan dari Z Uzo Kalau Z itu Tipis Kalau Uzo Itu Tebal Jadi Harus dibaca Uzo 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 Terus Sampingnya Ayn 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 Ini Usahakan Dari hidung Ya teman-teman Masuk ke hidung Ayn Ayn Seperti itu Ayn 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 Seperti itu ya Teman-teman A A A Kalau yang ini Ghayn Ghayn Yang ini Ayn Yang ada titiknya Ghayn 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 Agak ngerok dikit Ghayn Ghawi Ghaubau Seperti itu Lanjut Yang ini Fa Fa Atau Fa 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 Coba kalian Pegang Bulu ayam Tiup Fa Seperti itu Fa Seperti meniup Bulu ayam Yang ada di tangan Fa Fa Antara gigi Dan bibir Antara gigi Atas Dan bibir Bawah Fa Seperti itu Kalau Ko Kalau Ko itu Makharijul Hurufnya Ada di Tenggorokan Paling Bawah Seperti itu Teman-teman Kof Ini Paling Gampang Insya Allah Paling Gampang Di Salah Satu Makharijul Huruf Kof Sama Halif Kita lanjutkan Kaf Kaf Ini Di atasnya Di atasnya Kof Makharijul Hurufnya Di atasnya Kof Di atasnya Kof Akan tetapi Harus ada Hemes Atau Harus ada Desis Atau Nafasnya Desisnya Kaki Kubak Seperti itu Kaki Kubak Kaki Kubak Seperti itu Teman-teman Kita lanjutkan Lam 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 Bukan Lam Tapi Lam Lam Lidahnya Naik ke atas Lam Lam Seperti itu Lalilubal Lalilubal Lidahnya Naik ke langit-langit Sampai nyentuh Sekarang Lanjutannya Mim Ini Makharijul Huruf Mim Wawu Ini Ba Sama Fa Sama Mim Ini Termasuk Dari Makharijul Huruf Mim Yang keluar dari Bibir Yang keluar dari Bibir Mim Ma 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 Kalau Nun Yang sampingnya Nun Na Na Sehampir Sama Dengan Lam Makharijul Hurufnya Na Na Tapi Sifatnya Non sama Sifatnya Mim Ini Sama Ada Dengungnya Sedikit Oke Kita lanjutkan Yang kita baca ini Na Ni Nuban Na Ni Nuban Mami Muban Mami Muban Seperti itu ya Teman-teman Kita lanjutkan Wawuh 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 Ini sama dengan Mim Ba Dan Lam Eh Apa Fa Ba Fa Mim Wawuh Itu sama-sama Dari Bibir Pengeluarannya Wawuh Wawuh Tapi ini agak ke atas Wawuhnya ini Wawuh Wawih Wubau Sampingnya ini Ha 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 Itu biasanya Dari dada Keluarnya dari dada Ha Hi Hubah Ha Hi Hubah Seperti itu Teman-teman Yang terakhir Makarijul huruf yang terakhir Yaitu Ya 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 Antara Ya itu Tidak ke atas Dan tidak ke bawah Di tengah-tengah Ke bawah Ya Seperti itu Lidahnya ya teman-teman Yang tidak ke atas Ya Seperti itu Ya 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 Ye Yubai Jadi Nekuk ke bawah Oke Teman-teman Kita ulang sekali lagi A Ba Ta Fa Ja Ha Kho Da Z Ro Z Sa Sh 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 D To D D A Gho Fa D Ka Lama Na Wah Haya Oke Bisa dipraktekan teman-teman Bisa ya teman-teman Insyaallah pasti bisa Kalau berusaha terus Insyaallah cepat Untuk belajar Bisa membaca Membaca Al-Quran ini Jadi Intinya harus paham Yang 28 Ini Memang Huruf Hijaiya itu Ada 28 Jadi kalian Harus paham dulu Yang namanya Makharijul huruf itu Baru Kita Apa namanya Kita rangkai Bacaannya Kalau sudah Paham yang satu ini Satu 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 Maka kita Nanti akan Rangkai Bacaannya Bagaimana caranya Nanti Saya akan Kasih Bagaimana Perbedaan Perbedaan Antara Huruf satu Dengan huruf yang lainnya Oke teman-teman Sampai disini saja Semoga Video ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan semoga Kita semua Selalu dalam Lindungan Allah Dan semoga Selalu diberikan Rahmat Dan hidayah Agar selalu Tetap Ingat kepada Allah Dengan cara Salah satunya Dengan cara Begemar Membaca Al-Quran Karena kenapa Nanti Al-Quran ini Akan menjadi Syafaat Di akhir Zaman Kelak Atau di akhir Pembalasan Atau di akhirat Kalau kita Sering Membaca Tiap hari Membaca Rajin Membaca Al-Quran Baik itu Yang masih Belajar Maupun Yang sudah Lancar Maka Kita akan Mendapatkan Insya Allah Akan mendapatkan Masyafaatnya Al-Quran Di Hari Kiamat Nanti Sehingga Kita Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Sampai disini saja Teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan cara Share Like Dan komen Dan juga Dan jangan lupa Di subscribe Ya teman-teman Agar Kami Kami Disini Semangat Dalam Membuat Video Yang Bermanfaat Bagi kita Semua Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abang proceeded